Bapak, 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 Bapak. Ampun, Ule Surele. Saya juga kaget, Cek. Pasti disuruh Kemi. Pasti, Cek. Kan Bang Ule mau ajan. Pasti disuruh sama Pak Ustadz. Bukan azannya. Bersinnya. Kamu gak percaya? Percaya, Cek. Percaya. Kemi ada aja akal liciknya. Buat mancing perhatian saya. Oh nah, Saya sudah nehi kan sama Kemi? Iya, Cek. Nehi. Ampun, Kemi. Ma, insya Allah tidak apa-apa sayang. Tapi kan mereka dari luar negeri, Ma. Corona. Mama ke kantor PJTKI dulu ya. Yuk asyianterin yuk. Gak usah. Kamu di rumah aja. Insya Allah mama gak kenapa-kenapa. Yah. Bagaimana, Sep? Ampun, kamu mau Ujang? Terawai aja belum? Sudah mikirin nanti sahur mau pakai apa? Ya kan gak, Sep? Ujang kayak mau puasa aja. Kastun. Hati-hati kalau bicara ya. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dosa kalau tidak mau berpuasa. Uh, Kastun. Dengerin tuh. Ujang lagi ceramah agama. Terus? Kenapa ngerebutin sahur? Ya. Sahur itu disunahkan. Hah, begini nih. Kalau Pak Ustadz RW sedang tahu sih, kamu tuh gak pernah dengerin. Dan kalpisan ya ilmu agama kamu tuh, Kasdun. Kalau tidak sahur? Nah. Kalau tidak sahur, itu artinya. Artinya apa, Jang? Asep tidak masak. Lama-lama kamu cerdas, Jang. Ya iya tuh, Kasdun. Ya saya teh aparat rahasia. Yang sekarang ngumpang di rumah saya. Betul, Kang Asep. Ampun kamu mas, Sep. Masih mendingan saya tuh, Sep. Ya Kasdun aja. Yang bukan aparat rahasia. Dia teh nginep di rumah kamu. Eh, keberkah. Komandan. Komandan beneran gak apa-apa? Ya tidak apa-apa tuh, Cek. Cek Ati kan calon permaisuri Pak Ustadz RW. Ini sudah tugas saya untuk mengawal Cek Ati. Komandan. Ayo, Cek. Terima kasih ya, Komandan. Kamu mau ke kantor PJTKI? Ya teh mau apa? Asti barusan nelpon. Dia minta temenin kesana, Bu. Ya tapi mau apa? Kata Asti, ada beberapa TKI yang pulang dan di karantina disana. Pulang? Di karantina? Makanya Tante Ati mau mastiin kesana. Ada TKI dari Ciraus tidak yang pulang. Tapi ini kan... Ya Allah. Pasti... Pasti mereka dipulangkan sama majikan mereka. Pasti dia juga bilang begitu, Bu. Loh? Kok ini belum siap-siap? Ini sebentar kita Aisha. Tarawih. Ayo. Ini Febri mau minta izin ke kantor PJTKI. Apa ini kamu ke kantor PJTKI? Tenang dulu. Enggak, enggak bisa tenang. Anaknya mau ke kantor PJTKI mau berangkat terus diem aja. Apa sih gimana sih? Enggak ngerti. Asti bilang kalau Mama Hanyate lagi kesana. Karena ada beberapa TKI yang pulang. Pulang? Dipulangkan. Dip... Ada TKI dipulangkan. Itu kemungkinan disana dikarantina terus kamu datang nyamperin kesana. Nyamperin pirus. Itu gimana sih? Pasti minta temenin, Pak. Dia khawatir mamanya nanti. Oh enggak. 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 Enggak usah buang napas kayak gitu. Hah, ha, ha, ha. Sama bapaknya, ha. Ya, Bu. Febri telponasi dulu ya. Makasih tau kalau nggak bisa nemenin. Febri. Wuduh kamu habis itu. Soal aja, Mak. Iya. Dipulangkan? Astaghfirullah. Dalam keadaan seperti ini, itu nggak mungkin kalau para TKI-nya yang minta pulang. Terima kasih. Sudah, sudah. Stop. Bikin kopi. Bikin kopi. Terawih dulu ini. Waduh. Mau terawih di mana? Bukannya sedang dihimbau kalau kita tidak boleh kemushola. Ya, terawih di sini, Ujang. Waduh. Kenapa waduh? Sakit kepala. Oke, oke. Baik, baik, baik. Eh, kalau begitu saya yang jadi imam. Imam? Kenapa? Eh, Sef. Dun. Yang baik bacaannya, yang Paseh, dan yang mengerti Mahroj-nya, itu yang... Iya. Tapi kamu semuanya enggak. Bacaan berantakan, Paseh, nggak bakalan. Apalagi Mahroj. Betul nggak, Kak Sef? Betul nggak, Sef. Betul nggak, Sef. Betul nggak, Sef. Sef, Sef, Sef. Serius, Sef. Ini nanti kita sahur, makannya sama apa? Aduh, sahur lagi, sahur lagi. Hasdun, ambilin senal. Senal? Iya, senal. Buat lauk sahur nggak, Sef? Buat tepuk mulutnya Ujang. Buat tepuk mulutnya. Pake sepatu 2 juta saya aja, Kang Asep. Saya ikhlas. Yaudah, ambilin dua-duanya. Siap, Kang Asep. Astagfirullahaladzim. Dun. Saya teh lupa, belum ambil wudhu. Permisi. Ujang Garu. Yaudah, kalian semua sekarang pulang ya. Besok kerja dari rumah. Terus, nanti Bu ini siapa yang bantuin? Kan ada Pak Aceeng. Pak Aceeng? Iya. Ada Pak Aceeng, ada Pak Rusli, ada Pak Noib. Gampanglah. Oh iya, Rita. Gimana cateringnya udah dapet? Dapet, Bu. Aku juga udah pesen buat sahur, sama buka puasa buat besok. Makasih ya. Maaf, Bu. Nanti kalau saya pulang, yang nganterin makanan ke para TK itu siapa, Bu? Pak Aceeng. Pak Aceeng? Iya. Ada Pak Rusli, ada Pak Noib. Kalau Bu Ines pengen kopi susu gitu, masa mereka yang bikinin, Bu? Udah gak apa-apa, Bu. Saya di sini aja. Ya, Bu, ya? Nice. Iya, Bu. Nanti kalau misalkan dari keluarga para TK-in telepon, ibu jadi repot. Saya di sini aja ya, Bu. Biar gampang kalau ada yang telepon. Ya udah. Kalau kalian mau kayak gitu, kalian semua harus janji. jam 9 malam, kalian semua harus pulang. Iya, Bu. Setelah diperiksa, kalian semua suhu tubuhnya normal. Alhamdulillah. 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 Berarti kita boleh pulang dong ya, Pak Satpam? Tidak boleh. Kalian harus di karantina. Kalau terbukti kalian tidak terkena Corona, ya boleh pulang. Pasatpam? Enak aja kalau bicara.